Paling enak, kalau soal jarasih, kan lepah awusin baju, lebih enak kecil. Nah para pemeriksa di rumah dan penonton di studio, sekarang kita akan tampilkan dua pasangan suami istri yang ideal. Yang pertama akan kami panggilkan Rudi Salam dan Ibu Marina. Silahkan masuk. Silahkan. Baik-baik. Inilah Rudi Salam. Ponakannya Roy Martin. Ini kakaknya Roy Martin ya. Mukanya sama ya. Satu citakan. Satu pabrik. Satu pabrik. Bung Rudi, yang saya ketahui, ini Ibu siapa namanya? Marina. Marina. Kalau manggil gampang dong ya. Nana. Panggil apa aja Pak? Nana. Nana. Mari-mari, Nana. Disini jangan malu-malu ya. Kita relax aja. Supaya urat-urat yang tegang tuh hilang semua. Bob kalau tegang sini ketarik. Kalau ketarik kesini gak apa-apa. Kalau kesana. Bung Rudi, selama di dalam berkecimpung dalam film, udah berapa film ya? Film layar lebar, ya sekitar 50. Layar lebar 50? Layar sempit? Pastinya layar lebar dan sinetron. Oh, layar sinetron. Itu udah berkecimpung di dalam film, sudah 50 layar lebar dan juga layar yang kecil gitu ya. Kalau ibu sudah berkecimpung di kolam renang berapa kali? Tapi gak ikut film juga, Bu ya? Dulu pernah. Dulu pernah? Dulu pernah. Ya? Main film juga kan? Dulu. Lalu kok bisa ketemu Mas Rudi Salam di mana? Iya, di film juga. Di film? Lagi shooting itu? Enggak. Lalu pernah saya juga, Mas. Main satu. Satu satu ini ya, satu cerita gitu. Jadi cinta lokasi lah gitu ya. Enggak juga. Mulai-mulai dicinta longshot, lama-lama close up. Rade kalem daripada Ray Martin ya. Beda berapa tahun dengan Ray? Ray sebetulnya om saya tuh. Omnya ya? Beda 4 tahun. 4 tahun ya? Saya nomor satu, dia nomor tiga. Dia nomor tiga. Nomor dua masih ada lagi gitu ya? Masih ada. Rade buat. Oh begitu. Kenapa dia gak namanya Ray Salam? Dia dapat nama dari istradara. Dia layar 1 Maret. Martin. Oh, Martin. Sama saya juga. Martu. Martu. Martua. Bagaimana Mbak Marina? Senang dong dengan suami yang gantung bintang film lagi ya? Senang ya? Kalau gak senang, awas. Macem kolok. Jangan dilepas, senang ada yang tangkap. Mbak Marina sudah buat putra? Putri? Sudah dua. Dua ya? Oke. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk keluarga. Dan untuk pasangannya kedua, saya panggirkan dari keluarga Ibu Feri Storaya dan Bapak Elan Fuadi. Tepuk tangan. Mancung banget loh. Eh, jadi minder kalau deket orang mancung. Operasi, operasi. Ini obrasi. Bukan main. Mbak Feri Storaya, masih main film? Film besar udah enggak, tapi sinetron. Masih sinetron ya? Kalau Pak Fuadi gimana? Menlenong. Menlenong? Bokir dong. Kenal sama Bokir. Bokir bagus tuh. Turbo. Tahu gak? Turunan Bokir. Sebagai seorang suami, punya istri seorang bintang bagaimana itu? Biasa-biasa. Biasa-biasa aja ya? Enggak deg-degan kan gitu? Lumayan. Lumayan juga ya? Kadang-kadang stress juga gitu ya? Jangan-jangan lo ngontor lo ngontor. Enggak ya? Saling percaya. Saya percaya begitu. Dan, Mbak Feri Storaya, terakhir ini film apa ya? Sinetronnya. Sinetron terakhir saya film... Aduh, judulnya apa ya? Hampir lupa. Judulnya hampir lupa? Hah? Sarang burung walet? Lupas! Pokoknya lama-lama gue yang jawab sendiri. Lupa, lupa. Di Jogja saya terakhir syutingnya. Iya, iya. Gitu Jogja ya? Ini maaf ya, mungkin barangkali terlalu, apa namanya, pribadi gitu. Maaf. Barangkali kok kalau saya lihat seperti ada masih turunan Arab atau Pakistan gitu? Ada. Ada ya? Dari ibu saya. Dari ibu Pakistan ya? Iya. Apa? Saya turunan... Pakis Saji. Enggak soalnya emang, ya orang Pakistan tuh mancung-mancung gitu ya. Saya orang Betawi sih. Gimana aja asal hidup. Oke, sekarang gini. Kita nih mau gembira aja ya. Relax. Suasananya supaya bagaimana gembira. Ya, saya minta sementara begini aja. Mas, apa namanya? Ibunya. Mbak Soraya sama Ibu Rudi Salam untuk ke dalam sebentar. Out dulu ya? Out dulu. Nah, kita berikan tepuk tangan dulu ya. Dekat sini. Dekat ya. Lo ketakutan nanya, mas kok copet apa? Nah, Pung Rudi begini ya, Pung Rudi. Pertanyaan saya. Seandainya disodorkan buah-buahan. Ya. Buah apakah yang paling mungkin akan diambil oleh ibu? Maksudnya ibu saya? Istri saya? Istri, ya. Jeruk. 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 Gak ada lagi buah? Bernuk? Kesemuk. Hei, kalau Bung Fadi, Elan Fadi gimana? Kira-kira? Sama pertanyaan tadi itu. Saya kira durian kalau istri saya. Duren? Gak masuk ya? Gak masuknya dual. Gak apa-apa, apa aja. Biar panas. Kenapa senang durian? Wah, itu udah dari sananya kali. Dari kecil katanya udah suka makan durian. Begitu ya. Soalnya durian tuh isinya tipis. Gitu ya. Cuman bijinya aja gede. Sekali itu. Ya. Ya, gue ngomong biji durian. Ngeres sama. Oh, pikirannya ngeres melolok. Nah, kemudian pertanyaan kedua. Ya. Bungur Rudi gimana? Bila ada suatu mode baru. Ya. Dalam kehidupannya. Apa itu pakaian atau rambut? Apakah ibu selalu mengikuti mode tersebut? Bagaimana sikap Anda bila ibu mengikuti mode tersebut? Tidak sesuai dengan selera Bapak? Atau bagaimana? Ya. Kebanyakan sesuai dengan selera saya. Kalau pas ada mode baju yang bajiin begitu. Biasanya istri saya selalu mengikuti. Selalu mengikuti ya. Jadi sesuai gitu ya? Sesuai ya. Jadi gak menjadi masalah gitu ya? Tapi kalau rambut enggak. Kadang-kadang kalau rambut potong pendek saya gak suka. Kenapa begitu? Nanti katanya demam demi more lagi. Terlalu pendek saya gak suka. Terlalu pendek gak apa? Takut panuhnya kelihatan. Oke. Nah kalau Bu Adi gimana? Iya. Selalu juga. Dia selalu ikut dan saya selalu setuju. Wah setuju aja ya? Oke. Dan bagaimana selain lagi gitu? Tentang lain-lainnya gitu? Ya kalau rambut dia memang dari pertama kali saya kenal. Dia memang udah selalu berambut panjang ya. Jadi selamanya dia kalaupun dia model-model ya selalu model-model yang panjang. Tapi gak boleh dipotong gitu ya? Bahkan kalau dipotong boleh juga lebihnya ke bawah ketuk jual. Buat cemara. Enggak maksud saya begini. Apakah tentang pakaian gak? Tentang pakaian. Pakaian itu. Dia juga suka ikut model. Jadi saya selalu biasanya oke. Oke aja. Oke aja. Oke aja. Oke aja. Nah kemudian pertanyaan ketiga ini. Bagaimana Bapak mengenakan kaos kaki dan sepatunya? Mengenakan sepasang kaos kakinya dahulu baru kemudian sepasang sepatunya? Atau mengenakan satu persatu sebuah kaos kaki dan sebuah sepatu dan kemudian mengulanginya? Bagaimana? Apa kaos kaki dulu dua-duanya baru sepatu? Oh kalau saya kaos kaki dulu dua-duanya kaos kaki, baru sepatu. Oh begitu ya. Bukan sepatu dulu baru kaos kaki. Ada sih kaos semprong ya. Kalau Bukhadi gimana? Saya pasang kaos kakinya dulu dua-duanya. Kaos kakinya dulu ya. Oh gitu. Baru pakai sepatunya. Apakah pernah di pulang kerja dibukain sepatunya gitu sama? Oh enggak. Enggak ya? Buka sendiri ya? Sendiri. Anda juga begitu? Buka sendiri bro. Oh begitu. Kalau gue orang dibukain. Dia buka kos kaki gue, gue buka lagi dah. Oke? Terima kasih sekali atas jawabannya ya. Orang kok ganteng-ganteng amat sih. Makasih bro. Ya lumayan buat sehari-hari. Gitu ya. Pantes jadi bintang film, pantas ya. Kalau gue kok begini jadi bintang film juga, gue bing. Oke deh. Baik para penonton di rumah dan pemirsa di rumah. Kita panggirkan sekarang sang istri-istri tercinta. Nah, kami mohon ya Fera Ferdisoraya dan Ibu Marina untuk tampil ke depan. Nah, barangkali tadi gimana di dalam? Enak? Enak. Enak ya? Sakit kupingnya. Sakit kuping. Sakit. Diapain untuk kuping? Ditutup, enggak boleh denger. Oke, sekarang saya tanya begini. Pertama kepada Ibu Rudi Salam. Seandainya disodorkan buah-buahan, buah apakah yang paling mungkin akan diambil oleh Ibu? Apa pisang, jeruk, anggur, rambutan? Jeruk. Jeruk. Jeruk! Kalau menurut Bapak, duren. Iya, Ibu bilang jeruk ya. Oke. Duren sama jeruk sama ya, nanti. Beda biji aja. Kemudian kalau Pak Suraya gimana? Saya kalau disuruh milih, apel. Saya jadi curiga nih. Dia bilang istrinya paling pertama diambil yang lain, duren. Dia bilang apel ya. Sama apel meduren kan? Ini satu bijinya gede, satu bijinya kecil. Gimana, gimana? Yang satu bijinya agak gede. Yang satu? Yang satu kecil bijinya. Biji lagi, biji. Oke, terima kasih. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Jangan deg-degan ya. Kalem aja. Bila ada suatu mode baru, apa itu pakaian atau rambut dan sebagainya, apakah Ibu selalu mengikuti mode tersebut? Bagaimana sikap Bapak bila Ibu mengikuti mode tersebut tidak sesuai dengan selera Bapak? Atau gimana? Jelaskan. Kalau enggak selera ya enggak boleh, langsung enggak dikasih. Jadi begitu ya, selera tidak dikasih? Iya. Pokoknya enggak sesuai enggak dikasih. Jadi begitu Kak. Jadi enggak usah, enggak perlu ikut-ikutan mode yang ini, maksudnya kalau udah enggak selera ya, dia enggak boleh. Enggak mamah itu loh soal pakaian. Ya soal pakaian sih ngikutin ya, tapi enggak boleh yang aneh-aneh banget gitu loh. Begitu. Tapi kan tadi Bang Perudi bilang sesuai saja pokoknya. Apa saja ini ajar. Ajar aja. Jadi gimana itu? Amin yang manusia loh. Nah, kalau ini Mbak Mas Elan Pupadi gimana? Eh Mbak Suraya, sorry. Saya kalau emang enggak cocok buat saya, paling dia kasih tahu bahwa itu enggak pantas buat kamu, jangan dipakai deh. Oh begitu. Jadi enggak pantas enggak dipakai? Ya dia kasih tahu bahwa itu enggak cocok buat kamu. Jadi kurang bagus. Jadi saya merasa karena dibilang sama dia kurang bagus, saya enggak pakai gitu. Oh begitu. Selalu ada perkataan begitu ya? Ya karena saya selalu nanya, ini bagus enggak buat saya gitu. Oh tapi itu bilang setuju tuh apa aja. Enggak tahu sama yang lain kali ya. Jadi dia setuju aja yang suruhnya pakai itu. Tulen juga nih. Oke dah, untuk ini kita akan teruskan sekarang dengan pertanyaan ketiga. Bagaimana Bapak mengenakan kaos kaki dan sepatunya? Mengenakan sepasang kaos kakinya dulu, baru kemudian sepasang sepatunya? Atau mengenakan satu persatu sebuah kaos kaki dan sebuah sepatu dan kemudian mengulanginya atau bagaimana? Pakai dua-duanya dulu, kaos kaki baru sepatu. Nah, kalau Anda bagaimana? Sama, pakai dua-duanya dulu, baru pakai sepatu. Nah, para pemirsa di rumah dan penonton di studio, sekarang tiba waktunya kita akan tanyakan kepada dewan juri siapakah di antaranya kedua pasangan ini yang paling ideal? Kita tanyakan Bapak juri? Ya, kita dewan juri yang terdiri dari Ibu Nani Wijaya sama Tika Bisono dan saya sendiri telah menilai kedua pasangan ini dan ternyata pasangan Ferry Soraya dan Ellen Fuwadi mendapat angka 645. Nah, sedang pasangan Rudi Salam dan Marina mendapat angka 815. Selamat ya. Nah, beginilah pemenang kita ketahui, yaitu dari keluarga Rudi Salam dan Ibu Marina. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.